Sejumlah warga grebek Oknum Kepala Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Pringsewu, Lampung karena diduga selingkuh. Diketahui, Oknum Kepala Pekon berinisial S49 tahun diduga berselingkuh dengan seorang warganya berinisial KW 33 tahun. Insiden ini terjadi pada Senin 6 Desember 2021 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribunlampung.co.id, dari informasi yang diperoleh, KW juga bekerja di kantor pemerintah desa setempat. Warga geram karena keduanya telah memiliki pasangan. Peristiwa penggrebekan ini viral di media sosial. Petugas kepolisian juga terlihat hadir dalam peristiwa penggrebekan tersebut. Kapolsek Pagelaran Ibtu Hasbuloh membenarkan peristiwa itu. Menurut Hasbuloh, pihaknya telah mengamankan SO dan KW. Hasbuloh menjelaskan polisi mengamankan keduanya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak mudah bagi petugas mengevakuasi keduanya karena banyaknya warga yang berada di TKP. Berkat imbauan dan pendekatan, akhirnya polisi berhasil membawa keduanya dengan selamat. Terkait perkara dugaan perselingkuhan, Hasbuloh mengaku segera menindak lanjuti. Namun tetap mengacu pada fakta hukum yang ada. Jika terbukti keduanya akan diproses secara hukum. Menurut Hasbuloh, perkara tersebut masuk delik aduan. Kepolisian juga masih menunggu laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati